Mayoritas gamer pasti setuju bahwa generi FPS merupakan generi atau jenis game yang paling populer dan paling seru untuk dimainkan. Sejak game FPS pertama dirilis, generi ini selalu hadir sebagai generi paling diminati hingga saat ini. Selain game FPS online, ada juga game FPS yang offline atau tidak menggunakan jaringan internet sama sekali untuk memainkannya. Nah, di video kali ini kami akan merekomendasikan game FPS offline untuk perangkat mobile. Sebelum kita lanjut ke video, luangkan waktu anda untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Squad Strike 3 Squad Strike 3 adalah seri ketiga dari Squad Strike series. Bagi kamu penggemar Counter Strike, maka kamu akan familiar dengan gameplaynya karena memang mirip. Grafis yang disajikan juga bagus dan tombol untuk bermainnya juga simple sehingga mudah untuk dimainkan. Game ini bisa dimainkan setara offline dan online. Kalau kalian mau mainkan offline, pastinya kalian akan melawan bot. Kalian bisa mengatur berapa jumlah tim dan juga level bot. Bright Memory Mobile Game ini merupakan game yang menjalani petualahan. Selain dirilis untuk mobile, game ini juga bisa dimainkan dengan menggunakan PC. Di sepanjang petualangannya, kalian akan dihadapkan dengan pertarungan menghadapi berbagai musuh. Selain itu, game ini juga menambahkan elemen rintangan dan teka-teki yang harus diselesaikan. Sebagai game FPS, ada sejumlah senjata yang bisa digunakan. Uniknya, game ini pun menambahkan sejumlah skill yang akan sangat membantu di dalam pertarungan. Sejen grafis dari game ini juga tergolong bagus untuk ukuran mobile. Neon Shadow Bagi kalian yang mencari game FPS offline Android dengan grafis yang memukau, maka wajib untuk mencoba game berjudul Neon Shadow ini. Game ini sendiri menugaskan kalian untuk memerantas alien dan robot luar angkasa yang berniat menghacurkan tata surya. Selain menyuguhkan grafis yang begitu apik, misi yang diberikan oleh game ini juga terbilang menantang, sehingga tidak heran banyak gamers yang memainkan game ini. Dead Effect 2 Sukses dengan seri pendahulunya, Dead Effect kembali menghadirkan seri kedua yang juga masih mengadopsi konsep yang sama. Melenjutkan kisah yang diceritakan dari game pendahulunya, ternyata masih banyak misteri yang belum terungkap di fasilitas riset ruang angkasa tersebut. Nantinya, musuh yang kalian hadapi bukan hanya zombie dan makhluk mutan saja. Terkadang ada juga musuh prajurit manusia, yang mana mereka adalah kompletan lain yang berusaha untuk menguasai kapal untuk mendaratkan ISS Meridian yang berisi banyak virus zombie. FPS Copper Strike 2020 Game berikutnya yaitu FPS Copper Strike 2020 yang dikembangkan oleh developer Last Bullet Studio. Sesuai dengan judulnya, di game ini kamu akan merasakan sensasi berperang melawan serangan teroris dengan lebih dari 100 misi seru dan menantang dengan efek visual yang cukup apik. Di game ini juga tersedia beragam jenis senjata modern yang siap menemani kamu dalam medan perang. Star War Fear 2 Payback Game ini merupakan buatan dari perusahaan game Fear Game. Kalian dapat memainkan game ini dalam kondisi offline atau online. Di game ini, kalian akan menjadi seorang robot yang bertarung di luar angkasa dan lawan kalian adalah makhluk-makhluk aneh yang ada di luar angkasa. Sama seperti game-game sebelumnya, di dalam game ini juga memiliki musuh yang harus dikalahkan. Overkill 3 Overkill 3 memiliki gameplay yang cukup cepat di mana mengharuskan kalian secara cepat mengeliminasi lawan. Ada beragam opsi kesulitan sebelum memulai misi. Tentunya, tingkat kesulitan tertinggi akan memberikan kalian sensasi sebuah game shooter intensif. Kalian membutuhkan reflect yang bagus saat menghadapi boss demi dapat memenangkan pertarungan. Grafik dari game ini juga cukup bagus untuk dimainkan. Nah, itulah tadi game FPS offline untuk perangkat mobile. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.